Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk langsung bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di lokasi, ada Iman Fajar. Iman Fajar, bagaimana prosesi pemakaman yang saat ini tengah berlangsung di sana? Baik, para pemirsa TV One saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman umum Parung Bingung, kawasan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, di mana di sini akan disemayamkan ada tiga jenazah yang telah dibawa tadi dari rumah duka masing-masing setelah sebelumnya telah dilakukan sholat jenazah, di mana tadi di RT1 RW10 di kediaman Almarhum Mahesa Putra, kemudian juga ada Almarhum Dimas Aditya dan juga Almarhum Mah dari Intan Rahmawati sebelumnya telah disolatkan di Musola Al-Kawasar di kawasan Parung Bingung, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat pada pukul 12 siang tadi dan jenazah tadi telah tiba di TPU Parung Bingung sekitar setengah jam yang lalu dan langsung disemayamkan di mana sebelumnya memang setelah disiapkan liang lahat kuburan bagi para jenazah korban dari kecelakaan maut dari bis yang mengalami kecelakaan di kawasan Subang, Jawa Barat. Saat ini sedang berkumpul bagaimana kerabat keluarga dan juga teman-teman dari korban yang telah berkumpul di tempat pemakaman umum Parung Bingung kawasan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Bisa kita lihat pemirsa bagaimana duka haru yang menyelimuti baik dari keluarga korban dan juga teman-teman dari korban yang meninggal dunia pada kecelakaan pada malam tadi. Kami juga tadi sebelumnya juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah kerabat keluarga baik dari ibunda dari Dimas Aditya dan juga ibunda dari Mahesa Putra di mana memang sangat terpukul sekali atas kepergian dari anak tercintanya di mana diketahui Mahesa Putra dan juga Dimas Aditya ini merupakan anak pertama dari keluarga masing-masing sementara untuk Intan Rahmawati memang juga salah satu korban dari kecelakaan maut ini juga tinggal di lingkungan yang sama ada pun memang Dimas Aditya dan juga Intan Rahmawati diketahui merupakan saudara, sepupu, satu kakek, satu nenek dan diketahui juga bahwa rumah dari Dimas Aditya dan juga Intan Rahmawati memang berseberangan saat ini sedang dilakukan penggalian dari kuburan di TPU Parung Bingung, kawasan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat bisa kita lihat banyak sekali kerabat, keluarga, teman-teman dari korban yang telah tiba di TPU Parung Bingung saat ini sedang sudah disemayamkan setidaknya ada 4 jenazah dimana salah satunya adanya adalah Suprayogi yang merupakan korban dari salah satu korban dari kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada malam tadi bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana kerabat, keluarga, teman-teman dari korban telah berkumpul dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan salah satu korban selamat dimana memang diketahui siswa dari SMK Lingga Kencana ini memang melakukan acara perpisahan di kawasan Bandung, Jawa Barat sejak hari Jumat dan memang dijatuhkan untuk tiba kembali di Depok pada minggu ini, dini hari tadi, namun naas terjadi kecelakaan pada Sabtu malam kemarin dimana sebelumnya memang diketahui ada 3 rombongan bus yang membawa rombongan dari SMK Lingga Kencana ini diketahui sebelumnya 2 bus telah melaju terlebih dahulu sebelum kemudian akhirnya 1 bus lagi harus mengalami kecelakaan seperti itu situasi yang saat ini sedang berada di TPU Parong Bingung, kita kembalikan ke studio baik, terima kasih berpajar 4 dari 11 jenazah yang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat telah dimakamkan pada siang hari ini selamat menikmati